Wilayah Murojambi saat ini masih berada pada musim hujan. BMKG Stasiun Klimatologi Jampi memprediksi musim hujan masih akan berlangsung hingga desarian kedua pada bulan Maret 2023 ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Jampi memprediksi seluruh wilayah di Kabupaten Murojambi masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang pada desarian 1 bulan Maret ini. Dengan kondisi tersebut, warga diminta untuk tetap waspada terhadap potensi panjir bagi warga yang berada di pinggir sungai atau dataran rendah. Disampaikan oleh Sri Utami, Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jampi bahwa masyarakat diminta untuk waspada terhadap pencana longsor bagi daerah dataran tinggi. Pada desarian 1 ini, wilayah Murojambi masih dipengaruhi lalina lemah. BMKG mengimbau terutama bagi warga yang berada di daerah Arang-Arang dan Muarokumpe untuk waspada potensi hujan lebat atau tinggi. Dua daerah tersebut diprediksi akan mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari daerah lainnya. Kalau untuk prediksi cuaca di Kabupaten Murojambi ya, untuk desarian 1 Maret itu masih dipengaruhi oleh langina lemah. Jadi masih diprediksi akan terjadi pertumbuhan awan dan hujan yang masih seperti di desarian sebelumnya. Intensitas hujannya masih menengah ya, jadi sekitar 100 hingga 200 mm per desarian. Yang lebih diwaspadai adalah di daerah Mupi dan Arang-Arang. Jadi di situ itu memang 3 bulan ke depan juga nanti lebih sedikit berbeda dengan di wilayah Kabupaten Murojambi lainnya. Potensi hujan di wilayah Murojambi ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga desarian kedua bulan Maret 2023. Sedangkan pada desarian ketiga bulan Maret, BMKG memprediksi Murojambi berada pada pancarropa atau peralihan musim. Peralihan musim ini akan berlangsung hingga desarian pertama pada bulan Mei mendatang. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, Pelaporkan.